Pasca pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem, terpampang jelas hubungan antara Presiden Jokowi dengan Surya Palok sebagai pendiri sekaligus personifikasi Partai Nasdem tak sedang baik-baik saja. Bahkan bisa disebut hubungan keduanya sedang berada di titik nadir. Kedua tokoh politik yang sebelumnya terlihat sangat dekat, kini seolah tengah bertukar jalan. Jokowi ke kiri, sedangkan Surya Palok berjalan menuju ke kanan. Terakhir, Jokowi dan Surya berada di tempat dan waktu yang sama adalah saat keduanya menghadiri hari ulang tahun Partai Golkar di G-Expo Kemayoran Jakarta akhir Oktober 2022 lalu. Itu pun diimbuhi dengan insiden ogah peluk Jokowi. Saat diundang Surya ke perhelatan Hut Nasdem pada 11 November 2022, Jokowi tak menghadirinya dengan alasan pada waktu yang bersamaan ia sedang berada di Kamboja dalam rangka KTT ASEAN. Sekedar mengucapkan selamat melalui surat resmi atau tayangan video pun tak dilakukan Jokowi. Padahal selama ini Jokowi tak pernah sekalipun absen menghadiri peringatan Hut Nasdem. Giliran Jokowi mengundang Surya Palok untuk menghadiri pernikahan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, Minggu 11 Desember 2022 akhir pekan lalu, Surya Palok balas tak menghadiri undangan tersebut dengan alasan sedang berobat di Jerman. Padahal kita tahu selama 8 tahun kebersamaan keduanya dalam koalisi pemerintahan, Surya Palok selalu datang menghadiri undangan Jokowi dalam kegiatan apapun. Apalagi undangan itu kegiatan pribadi yang menunjukkan kedekatan secara personal antara keduanya seperti undangan pernikahan ini. Di luar Surya, tak ada orang yang dianggap dekat dengan Jokowi yang tak menghadiri acara pernikahan Kaesang dan Erina tersebut. Bahkan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, yang dikenal kerap bersilang pendapat dengan Jokowi pun datang menghadiri acara yang digelar di Puri Mangku Negaraan Solo itu. Dari sini semakin jelaslah bahwa hubungan baik antara Jokowi dengan Surya Palok perlahan tapi pasti terus memudar. Bukan tidak mungkin dalam beberapa waktu ke depan pudarnya hubungan baik ini akan dimanifestasikan dengan didepaknya Nasdem dari Koalisi Indonesia Maju. Dengan penanda, restafel menteri-menteri yang berasal dari partai Nasdem. Andai itu yang terjadi, sangat mungkin akan merugikan mereka. Meskipun saat bersamaan bisa juga menjadi keuntungan bagi partai yang mengusung tagline Restorasi Indonesia ini. Berada di luar pemerintahan menjelang pemilu sebenarnya bukan pilihan yang tepat. Karena mereka akan menjauh dari sumber daya yang memungkinkan mereka meraih suara pemilu 2024. Namun dalam saat bersamaan sangat mungkin dimonetasi menjadi sebuah keuntungan bagi mereka. Dan capres yang diusungnya, Anies Baswedan. Dengan diksi di Zolimi, Nasdem berpeluang mendapat simpati dari masyarakat luas. Digoreng sedikit saja arah dan substansinya, Jokowi dan pemerintahannya beserta partai pendukungnya bakal terlihat seperti monster. Sedangkan Nasdem dan Anies Baswedan serta partai pendukungnya akan dianggap sebagai korban. Dan masyarakat Indonesia sangat mencintai dramaturgi politik semacam ini. Tentu kita masih ingat saat SBY tiba-tiba melejit karena dianggap di Zolimi pemerintah Megawati. Saat ia menjadi salah satu menteri kabinet Megawati. Atau saat Jokowi begitu banyak diserang, divitna dan dikecilkan ketika maju menjadi capres pada pemilu 2014. Sehingga membuat simpati masyarakat membuncak. Apakah ini yang akan terjadi? Saya kira Jokowi tidak akan bertindak gegabah secara politis terhadap Nasdem. Dugaan saya, Jokowi akan tetap membiarkan Nasdem berada dalam koalisi Indonesia maju. Dan para menteri yang berasal dari partai yang didirikan Surya Palo itu akan tetap duduk di jajaran kabinet. Tetapi tidak akan terlalu diopening alias dicuekin aja. Jokowi akan menjaga jarak yang cukup untuk tidak terlalu dekat tapi juga tidak terlalu jauh. Namun demikian semuanya masih sangat cair. Segala kemungkinan dapat terjadi. Termasuk reunifikasi atau sama sekali menjauh alias keluar dari koalisi. Begitu kira-kira artikel ini ditulis FW yang disadur dari kompasiana.com Dengan judul mengundang tak didatangi, diundang tak mendatangi. Balada Jokowi dan Surya Palo. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90. Jokowi dan Surya Palo. Terima kasih. Jokowi dan Surya Palo. Jokowi dan Surya Palo.